selamat datang di acara peluncuran All New Scoopy di DK8000 bersama saya, Surya selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya disini jadi hari ini, seperti baca tulisannya jadi disini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 Scoopy disini jadi tampilannya adalah seperti ini, jadi hari ini adalah launching untuk regional tapi belum yang virtual ya, virtual nanti tanggal 5 jadi hari ini adalah launching dulu kepada rekan-rekan media, blogger, vlogger semua di Bali oke, jadi sebentar lagi kita akan mulai ini acaranya, ya seperti apa saja pemaparannya terus apa saja yang berbeda dari All New Scoopy ini nah, tetap stay tune di DK8000 ya untuk lebih jelasnya tapi sebelumnya jangan lupa di like eh kok di like? sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel DK8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ciao selamat menonton! 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 асти日萬 member ! selamat menonton! selamat menonton! 6 siist! selamat menonton! unsah e n come from leaf forest! unsah rafat sih! masih volang terus di sini dari headlamp nya udah mudah LED Project Projector ini bagus ini sih dari sisi sini dia enggak 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 lurus tapi di sini ada ada gini apa ada apa sih cekung di sini ya ngikutin konturnya ini good job good job itu terus itu sudah karena tampilannya oleh ini scooby yang stylish series ya makanya tampilannya lebih stylish ini tutun warnanya ada yang biru doff di sini sini baliknya warna krem nah yang juga berubah dari scooby ini adalah tampilan dari speedometer ya speedometernya seperti yang kawan-kawan lihat 123 nah scooby jadi disini ada penambahan untuk digital clock jamnya terus nah disini ada lampu untuk sinnya lalu ada untuk lampu jauh lalu eko riding di sini ada untuk ini engine ceknya disini ada ladling stop system terus di sini juga ada tambahan dia mana dia mana dia Oh bukan itu tipe yang tertinggi untuk aki sama itu ya tapi di sini tak entar kita lihat oke karena ini masih tipe istilahnya tipe yang terbawah ya sporty sama fashion ini pakai kuncinya masih menggunakan anak kunci yang berubah juga dari ony scooby ini adalah ada di power chargernya sekarang dia sudah menggunakan jadi nggak usah bawa adaptor lagi nggak kelihatan kan tar-tar saya nyalakan dulu senternya itu dia ya dia sudah menggunakan USB ya tinggal colok aja nggak usah bawa adaptornya lagi Oke tipe A dibilangin ya USB tipe A terus yang juga disini salah satu inovasi baru juga adalah huknya huknya nah ini diangkat kalau yang merek lain kan ini digeser ini diangkat terus supaya tidak menghalangi movement di sini bawah barang ini bisa ditekuk nah jadi lebih ringkas Oke itu sudah sekarang kita lihat ke mesin sementara sebelum ke mesin kita lihat ini dulu untuk first step bonceng er ini juga dikasih ini ya dikasih istilahnya bukan krum ini CD Garnis gitulah intinya ya biar jadi satu kesatuan desainnya Oke kalau kita mesin masih sama seperti yang lama ISP pakai ACG starter jadi udah pasti halus ngomong-ngomong motor ini sekarang sudah menggunakan rangka yang baru rangka esaf ya ke rangka esaf itu bisa menurunkan bobot hingga dua kilo kalau nggak salah tadi dibilang terus untuk oli biasanya kan pakai 0,8 liter tuh nah sekarang cuma 0,65 dari itu aja bisa menurunkan bobot hingga 3 kilo-an ya jadi motor ini secara power to weight ratio harusnya lebih bagus karena lebih ringan dibandingkan scoop yang lama Oke untuk ban belakang ban belakang dari scoop ini dia menggunakan ukuran 110 per 90 ring 12 ya dan belakang sudah cukup menggunakan promos saja Oke kita ke bagian belakang untuk stop lamp ini stop lamp semuanya sama apa namanya lampu sennya keren masih menggunakan bolam semua ya kita lihat lagi ternyalanya kayak apa ini ini masih di belakang masih nanjol-nanjol kayak gini dan ini ya penampilannya tampilannya seperti ini kita lihat sekarang di bawah jog sebentar sebelum buka jog kita lihat dulu nih ini tampilannya tampilan jognya seperti ini sekarang jadi biasanya kan cuma satu nih stetsnya nih di sini nah sekarang ada kita ketambahan satu lagi ya kita lihat yang berubah juga yang berubah juga di sini adalah dari kapasitas tanky jadi sekarang udah melar ya jadi 4,2 liter bagasi tetap 15, sekian liter jadi masih masih bisa masukin helm tapi helmnya scooping ya oke itu dia sekarang kita coba lihat indikator yang tadi saya bilang aki sama oli ya tapi harus ke ini yang yang tinggi apa namanya ke versi yang tertinggi oke itu kan pasti harus lampunya hijau remote pastikan lampunya hijau ha 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 oke ini kan lampunya ini udah pasti hijau nih tapi boleh begitu nyala hijau pencet staternya dulu ke pencet stater nanti ada logo disini kuncinya terus habis itu maklum saya nggak punya scooping jadi ini sama kayak vario saya juga nggak punya vario makanya beli saya juga punya BMW sorry hahaha oh BMW tua yang rewel itu ya ini dia ini dia disini tadi ada tanda untuk akinya dan disini juga ada tanda untuk kinya oke udah sekarang kita lihat lampunya ini tampilan lampu depannya LED projector yang belakang ini dia lampunya sep keren ya udah sih dan yang paling penting adalah jangan lupa selalu baca ini penting makanya ditulis dengan huruf kuning penting ya nah ini menurut saya pribadi ya dari keempat motor tadi yang part only scooping yang ada di sini jujur saya paling suka yang warna ini kenapa selain warnanya merah selain scoopy ini catnya adalah glossy bukan doff ya kenapa suka warna glossy bukan warna doff seperti ini bukan doff seperti ini ini karena kalau glossy itu ya glossy itu enak lecet dikit dicat masih gampang terus ngerawatnya gampang dipoles bisa waxnya banyak yang jual bukan lebih gampang jadi tampilannya yang pun lebih lebih gimana gitu ya doff memang kelihatan dia lebih kelihatan lebih mahal segala macem cuman soalnya nggak dapet kalau warna doff saya ketemu kalau warnanya seperti ini glossy apalagi kalau red mantap demikian video padat singkat dan mudah-mudahan jelas untuk kawan-kawan semua ya terimakasih sudah menonton DK8000 jangan lupa like share komen dan di subscribe kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya terima kasih have a next day bye bye iya hai hai Terima kasih telah menonton